Baik teman-temanku, sahabatku di seluruh dunia Pada video kali ini Kita akan berbagi Tentang cara Menggoreng ranginang mpolela Teman-teman Nyalakan api Ya, kita nyalakan api Apinya jangan terlalu besar Bidung aja Minyaknya jangan sedikit Minyaknya yang banyak Minyaknya yang banyak Karena kalau gak tau cara goreng ranginang ini Kadang-kadang ranginangnya gak mengembang Teman-teman Minyaknya kurang lebih Setengah liter Tunggu sampai panas Api sedang besar Karena ada beberapa pelanggan saya Yang dia gak bisa Goreng ranginangnya teman-teman Jadi bantet gitu Sedangkan kalau kita goreng sendiri disini Itu ranginangnya mengembangnya Itu besar betul Nah kemudian saya ajarin cara goreng ranginangnya Seperti ini Ini teman-teman tutorialnya Cara menggoreng ranginang Empol Lela Yang sudah terkenal disini teman-teman Kita tes apakah minyaknya sudah panas gitu teman-teman Iya kita masukkan Bagian kecil ranginang Sedikit aja Nah kalau kayak gitu belum Nah Dia belum naik ke atas Berarti minyaknya belum panas sempurna Iya kita tes lagi Sudah menulis Sepertinya Nih berarti minyaknya sudah panas teman-teman Sudah siap Sudah siap untuk menggoreng ranginangnya Tuh ranginangnya langsung mengombong Gede benar tuh Ini ukuran awal Ukuran awal nih Ini ukuran awal sebelum digoreng Sebesar ini Kita lihat ya Masukin selama digoreng Minyaknya harus tenggelam Iya harus tenggelam dia Posisinya digoyang-goyang Digoyang-goyang teman-teman Ranginangnya supaya merata Minyaknya Kena minyaknya merata Oh wadah benar tuh Waduh Masya Allah Posisi api jangan dinaik Dikecilin Jangan dibesarin Oh posisi api stabil Stabil dari yang pertama tadi Mau agak kecoklatan Atau seperti ini juga udah bisa Tuh Kita putar-putar Kita goyang-goyang Supaya panasnya merata Nah ini sudah Sudah jadi teman-teman Sudah matang Sudah rata dia nih Nah inilah dia hasil akhirnya Ranginang polela Wadah kayak begini teman-teman Coba satu lagi Hah? Coba satu lagi Iya Kita coba satu lagi Jangan lupa sambil digoyang-goyang Diputar-putar Supaya minyaknya Supaya Ranginangnya terendam minyak Dengan sempurna Dengan rata semua Uh makin cepat aja Teman-teman sekarang Uh makar besar Gede teman-teman Ini waduh Masya Allah Karena memang terbuat Dari ketan asli Sehingga ketika digoreng pun Dia mengembang dengan cepat Dan merata Kalau kondisi Ranginangnya Agak lembab Harus dijemur lagi Sekitar 10 menit Biar dia makarnya lebih bagus Iya siap-siap Nah seperti ini teman-teman Besar sekali Aduh 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 lagi Ini deh Kami kurang Ranginang itu Enggak gampang Kalau yang belum tahu Pada bantet Bukan Jadi bagian tengahnya masih banyak Memang laktis Belum kena minyak Jadi bagian tengahnya masih mentah Jadi ketika digigit Dia itu keras Enggak kena Dibelendak-belendak Tuh Udah naik semua tuh Besar benar teman-teman Hasilnya tuh Udah naik semua nih Nah seperti ini teman-teman Ini tadi yang belum digoreng Tuh ukurannya Perbandingannya Dua kali lipat lebih Tuh dua kali lipat lebih teman-teman Ya teman-temanku Sahabat-sahabatku Di seluruh dunia Nah ini dia teman-teman Ranginang yang tadi kita goreng Ini mentahnya Tadi kita goreng Dan ini hasilnya Oh Kode benar teman-teman Dan rasanya ini Garing Ranginang Ranginang Bismillah Ranginang Ranginang Garing Mantap Pokoknya mantap Ranginang Mantap Ibu-ibu Bapak-bapak Anak-anak Kalau kepengen Ranginang Jumbo Ini enak Sekali Mantap Tidak Ha Orang-opong Makan inang Hahahaha